hai oke bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semuanya gimana kabarnya sebenarnya pkc ya Oke di video kali ini atau tutorial ini kau akan menjelasin bagaimana cara membuat aplikasi Android sederhana ini aku nyebutnya ini aplikasi Toast ini aplikasi Toast jadi kalau kita klik tombol tombol button di atas tombol button button toast ini akan muncul kayak popup nah kalau kita klik tombol bawah cone ini nanti angkat yang disini akan muncul akan bertambah secara recursive aku udah buat sih ini udah buat ini udah buat cuman nanti nanti kita buat bareng-bareng ya aku sambil nyontek nanti belum hafal banget oke kita langsung buat aja ya oke kita klik file new project tapi empty lain ngasih nama bebas aja gue nggak namanya kartu eh kartu eh kartu tos-tos aplikasi oke aplikasi oke mimpannya kalian bebas aja mimpannya bebas kalau bisa di dalam folder sih biar nggak kacau aku buat folder dulu aplikasi atas di sini oke pakenya java ini pakenya kitkat biar yang mendukung itu banyaknya 98,1% pengguna yang mendukung user yang masih menggunakan Android 98,1% di kitkat kalau klik finish ini agak tekan sih soalnya nggak lupa ini waduh wawes kita buka di bagian ini main activity ya kita buka di activity main xml kita bisa klik split pertama dari atas dulu kita ubah orientasinya orientasi vertikal oke terus ininya kita ganti text nya kita ganti text nya eh benar nggak sih text nya kosongin ini kosongin kita lanjut di atas aja tuh buat button buka ini match parent text atau wrap content biar penuh terus text nya kosongin mungkin muncul ya aku ambil nyontek lah nggak apa ini kita atur size nya sorry take size nya oke 양ah terus ini ini penting nih yang on click ini jadi kalau kita klik ini nya akan ke metode nya kita buat on click ini ya text selesai terus on klik on kliknya tombol tos oke kok nggak ke atas ya masalahnya ke atas ini gimana sih wait kayaknya nggak ada ya tambahin udah lupa text alignmentnya center oke tulis text alignment center udah kita lagi sih warna paling ini ya nggak sih ya warna tekstilnya dirubah dulu style bold biar maco text colornya sementara kita coba ngutip disini deh kolornya putih jadi kita buat warna baru klik press values color ini kita copy yang dibutuhin itu warna apa C warna ini kuning putih biru tinggal biru banyak klik yang warna nanti warna ini kuning putih oke sama biru ngacak aja deh jangan lupa namanya kuning putih sama biru oke oke udah ini kelas aja tabnya biar yang pernah terdistract warna ini kuning putih 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 screen tuh sampai bawah tuh tinggal di back eh tinggal di flash aja astah keren sih terus apalagi background backgroundnya warna biru kok nggak ada ya oke biru udah ini bernya kok cakap ya warna birunya kita lanjut ini textnya udah semua oh iya lupa sorry layoutnya yang belum diganti jadi kita ganti aja linear layout watch that man kalau berubah apa-apa kita nutup udah besar sekali memang sangat besar kita bikin baru deh text view match parent setelah konten setelah konten ditutup apa aja sih aku mau nyontek aja disini ini belum ya id-nya id-nya apa ini kontor terus textnya sama text size kita bikin textnya isinya apa ini textnya kosongin aja all persisnya 30 ya 30 pixel ini kok sebentar ini kenapa full screen gini ya konten 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 match oh iya sorry ini diganti temen-temen hacknya maaf maaf aku juga lagi belajar soalnya tekses tekses udah terus oh iya like like center style tekstilnya bold biar mako apa lagi warna kalau teks color nya warna biru ya tadi ya warna biru background nya warnanya kuning kuning oke terus ini paling penting nih layout wake-nya layout wake-1 nah biar lebar text size-nya belum eh udah ya ini kok enggak berubah sih 300 dp-nya apa ukuran dari ininya textview-nya kita copy lagi langkatan pindah ke bawah ini aku agak gugup udah mau alkan ini nah ini ganti aja ya yang kelasnya tidak diganti llama count gitu terus jangan lupa on click Aduh awalnya nggak muncul on click-nya sih on click Aduh tipaten dikasih itu teman-teman dikasih on click kayak gitu apa namanya sih Oh udah ada Suri Ya Allah udah ada ternyata kucati ini kali tombol panik dikali tombol kone ke sekitaran ya amatir Aduh masih amatir sekali misalnya nah ini masih itu ya atau force plus karena belum dikasih metode kalau dp-nya metode sih manggilin namanya apa-apa bukan lupa tinggal tahu Hai tadi ini bukan sih bukan ini C di korona lagi nah ini jadi warnanya gak beda sih cuman lebih bagus ini Oke sekarang kita buat ini masih dulu eh ini harusnya ya langsung muncul ini kalau tipe tipe aku ulang ya on click tombol nih itu sarannya nih tombol nah ini yang kayak lampu bohlam ini kalian tekan aja terus nantinya akan otomatis buat kreotable post view di main activity java nah ini ini juga sekalian deh dibuatin aja kalau itu udah ada lagi ya Allah tombol kone kau pas aja deh mantap jiwa ini ganti aja oke kita lihat dulu nyontek lagi buat ini textview serangka itu datang temen-temen Suryani suaranya agak-agak diserakin textview angka angka counter bebas ini textview dapat dari sini tadi loh ini oke apa lagi sih intip lagi nggak papa terus mendefinisikan angka angka counter dapat dari mana Oke kita berarti ya angka kontak itu dapat dari file find by id r.id ini apa counter ya ini ada counter jadi koma jangan lupa masuk ke sini ini buat muncul intinya atau kita buat create mutas Oke kita isi sini tombol ya Allah untuk Allah untuk ya Allah untuk udah di tekan coba kita warnırım selanjutnya segera nah ini nih ini penting kita lu peper angka 111 paham ya teman-teman, jadi nanti kan tadi pertamanya kan 0 disini kan, 0 ditambah 1 kan 1, nanti rekursif ditambah terus, jadi sampai tidak terhindar oke, kita definisikan lagi nanti sama dengan set, sorry, set text, set text nya integer, diarahin ke string, ganti string, string dari mana, dari angka ada sih kayaknya deh, coba kita run, what error, mana, 23 oy ini, oke, kembali lagi, oke berhasil, coba, oke berhasil, 23, udah berhasil, sorry aku gugup banget, ini udah azan soalnya, azan juhur ya, iya azan juhur, oke sekian videonya, terima kasih teman-teman, jangan lupa itu ya, komen, kalau videonya jelek, nanti kalian bisa download, download apa ininya, subscribe nyata, di github koden, oke terima kasih, selamat belajar, assalamualaikum